dan hasilnya seperti ini ya ini sudah sangat mantap sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya ini dipanggil untuk masalah mesin Alcon atau tarikannya atau engkolnya awalnya putus setelah disambung dia tidak mau balik ya si tali ini pada saat ditarik dia tidak mau balik Oke ini sebetulnya mudah tapi bagi yang belum tahu memang sangat sulit kita akan bongkar saja ya Nah setelah kita lepas untuk bagian engkolnya atau bagian tarikannya jadi seperti ini bentuknya lihat ya dia tidak mau balik lagi seharusnya kan tali kita tarik seperti ini dia akan balik tapi ini dia tidak mau nah ini perlu diperhatikan ya untuk kita perhatikan saat pemasangan tarikan atau engkol ini jangan kita mutar searah jarum jam akan tetapi putarannya harus berlawanan jarum jam untuk mengetahui ini masih bagus atau tidak di sini kita putar sedikit kita lepas nah jika dia langsung balik seperti ini artinya ini masih bagus ya ini masih tidak ada masalah tinggal kita setel saja nah jangan sampai anda memutarnya searah jarum jam seperti ini contoh nah jika sudah bunyi seperti ini ini saya pastikan loss ya kita lihat ya kita putar seperti tadi berlawanan jarum jam saya lepas dia tidak mau balik lagi harusnya dia langsung balik nah jika anda mengalami hal seperti ini ya eh kita akan lepas terlebih dahulu yang seharusnya dia balik dia tidak mau balik ya kita lepas terlebih dahulu bagian baut tengahnya jadi ini berlaku untuk mesin eh parutan kelapa pun bisa ataupun tarikan untuk mesin rumput juga kita bisa untuk cara menyetelnya seperti ini ya ini kita lepas terlebih dahulu karena tadi kita salah memutarnya yang kita putar searah ke searah jarum jam harusnya tidak boleh ya tidak boleh kita putar searah jarum jam ini kita harus hati-hati takutnya nanti ini lepas Anda harus perhatikan bagian-bagiannya jika memang nanti terlepas eh Anda bisa mengingatnya dan untuk pemasangannya tidak boleh salah nah untuk dalamnya seperti ini di sini ini ada per baja ya ini kita tekuk sedikit karena tadi kita salah memutar memang sengaja memang sengaja saya buat putarannya ke arah jarum jam ya agar salah nah ini akan kita sangkutkan ke bagian besi ini ya lihat di sini kan ada besi yang menonjol kita sangkutkan nah kita coba tes sekarang kita putar ke berlawanan jarum jam dia harus balik nah lihat ya dia sudah mau balik artinya sini posisi sudah pas sudah kembali pas atau sudah kembali normal tinggal kita pasang lagi lalu nanti akan coba kita setel ya kita akan setel bagaimana cara untuk membuat si tali ini kembali berfungsi seperti semula atau kembali balik ya pada saat engkolnya kita kita tarik atau talinya kita tarik kita kencangkan lagi Oke sebelumnya buat anda yang baru bergabung saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini semoga buat anda yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya dan juga jangan lupa dibantu share dan juga di like jika anda suka dengan videonya jika ingin ada yang dipertanyakan silahkan anda bisa tulis di kolom komentar ya oke pastikan sesuai dengan seperti awal kita membukanya ya kita sesuaikan benar-benar jangan sampai salah nah oke ya ini ini sudah sudah normal seperti tadi artinya sudah siap kita setel ya lihat dia sudah mau balik keputar lepas mau balik ya Nah artinya sudah normal saatnya kita akan menyetel tali ini agar bisa ditarik dan dia kembali seperti biasa untuk langkah awal tali ini kita keluarkan dari dalam seperti ini ya lalu kita putar berlawanan jarum jam ya berlawanan jarum jam kita putar jangan sampai tali ini menyangkut pokoknya tali ini tidak boleh menyangkut terlebih dahulu ya kita putar ini jangan sampai menyangkut satu di sini akan kita untuk kira-kiranya sampai benar-benar kencang ya sampai benar-benar putaran yang kita si pula ini ini kita putar supaya keras atau supaya lebih kencang ya kita putar lagi perhatikan untuk talinya tidak boleh menyangkut terlebih dahulu tali ini harus bebas ya Nah lihatnya Nah seperti ini kita putar lagi ini sudah sudah berapa kali putaran saya lupa nih tiga atau empat ya kita putar lagi ini masih masih bisa masih mudah di putar setelannya sampai sekitar kira-kira agak keras ya sampai kira-kira agak keras perhatikan talinya jangan sampai nyangkut Nah setelah ini setelah sudah keras kita masukkan sesuai jalurnya lalu kita lepas pelan-pelan ya kita lepas pelan-pelan pelan-pelan up pelan-pelan Hai perhatikan talinya dia maka akan ikut tertarik ya lihat talinya Nah lihat nah ini sudah kembali normal kita coba tarik Oke ya artinya ini sudah kembali normal saya lagi ini bisa kita gunakan untuk trik ini bisa kita gunakan untuk mesin kelapa selut kelapa ataupun mesin tarik rumput Oke ya terlihat mudah tapi jika anda tidak tahu triknya ini sangat menyulitkan Oke saatnya kita coba pasang ke tempatnya ya ke Alcon nya atau ke mesin penyedot air ini jangan lupa buat anda yang baru bergabung sekali lagi someone dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya Oke tinggal kita pasangkan nanti yang penting ini sudah sudah berhasil ya yang penting ini sudah berhasil sudah kembali normal nanti jika memang mesin ini tidak mau hidup artinya mungkin businya yang kotor ataupun bensinnya yang habis atau bahan bakarnya habis kita kencangkan saja Oke jangan lupa di like di share dan juga di komen jika memang ada yang ingin dipertanyakan ya sangat mudah caranya sangat simple tidak perlu anda bawa ke tukang bengkel ataupun anda membelinya yang yang baru ya Anda bisa menyetelnya dengan sendirinya Oke sekian saja karena memang yang penting tarikannya sudah normal ya yang penting tarikannya sudah normal mudah-mudahan juga mesinnya pun aman Oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh